PENELITIAN 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 Jadi itu ada skema penelitian dasar, ini penelitian dasar bisa penelitian kerjasama luar negeri Jadi penelitian kerjasama luar negeri bisa penelitian berbasis kompetensi Jadi bisa penelitian dasar umpulan perruan tinggi Nah ini ada kategorinya Nah tentu penelitian-penelitian ini yang tadinya kalau namanya penelitian dasar yang kita tahu hanya fundamental Padahal untuk edisi 11, 2017 seperti ini Kemudian kalau penelitian terapan Penelitian terapan itu penelitian strategis nasional Ini dulu yang dikatakan juga BSN Kemudian ada penelitian penciptaan dan penyajian seni Ini mungkin masih adalah merupakan skim penelitian yang relatif baru Walaupun sudah ditawarkan beberapa tahun sebelumnya Nah ini untuk masuk ke kategori yang diambilkan oleh KMST ini kategori baru Kemudian ada penelitian unggulan strategis nasional Jadi unggulan strategis nasional Ada juga penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Jadi ada terapan perguruan tinggi Kemudian ada penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi Jadi penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi Kemudian skema berikutnya itu peningkatan kapasitas Jadi ini ada tiga jadi ada terap, ada dasar, ada terapan, ada peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas ini ada beberapa item yaitu penelitian dosen pemula Kalau dulu dikatakan dosen muda, penelitian dosen muda Nah ini biasanya ini bagaimana agar prodi ini terutama biasanya di prodi Supaya ketika ini semakin banyak riset di prodi tentu akan semakin meningkatkan poin Ataupun skor item yang kita akan dapatkan ketika kita diakreditasi Kemudian ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi Nah ini dulu apa istilahnya pekerti punya Apa? Ya itu pekerti ya Kemudian ada penelitian tim pasta sarjana Nah ini bisa dilakukan oleh teman-teman ini Kemudian penelitian disertasi doktor PDD Nah ini saya lihat teman-teman disini ada beberapa yang Ini sedang melanjutkan studi di program S3 atau program doktor Ini silahkan Alhamdulillah tahun ini banyak tagulako yang mendapatkan Termasuk ada dua orang mahasiswa kami yang memperoleh Yang kebetulan kami bimbing yang dapatkan penelitian ini Nah ini memang perluannya besar Karena tujuannya bagaimana membantu Bapak ibu dosen agar penelitiannya tidak manggap yang diakibatkan karena pendanaan Nah ini disiapkan ini pintunya Kemudian ada juga penelitian pasta doktor Nah ini kan ada biasanya pasta doktor itu kalau sudah kembali Paling ini 2-3 tahun kalau tidak salah Jadi ada juga persyaratan-persyaratannya Nah inilah yang dulu kita perlu ketahui Ketika bapak ibu mau menulis proposal penelitian di tahun ini yang dianggarkan untuk tahun 2019 Karena kemarin ini juga yang kami lakukan ketika kami membuat proposal di tahun 2018 ini Nah ada pun kisaran dananya kita lihat Kisaran dananya ini sudah dikelompokkan Nah ini jenis penelitian itu penelitian pembinaan atau kapasitas pemula Nah ini diperuntukkan bagi dosen baru Jadi dosen baru dengan kebangkatan asisten anli Jadi ini selain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya oleh dosennya itu sendiri Ini juga bagaimana agar borang prodi kita Jadi kalau semakin banyak kita dapatkan tentu borang prodi kita akan mendapatkan poin yang tinggi Mungkin bisa 4 kan maksimal 4 kalau tidak salah ya Seperti itu Nah ini dananya 10 juta sampai dengan 20 juta Nah ini memang kalau kita lihat sepitas relatif kurang kecil Tetapi kalau ini kita manfaatkan insya Allah Jadi prodi apalagi kalau di prodi kita Kalau dosen yang ada di prodi ini bisa memanfaatkan jenis penelitian ini Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ataupun akreditasi borang kita Kemudian ada penelitian pembinaan atau kapasitas penumbangan program studi Ini diperuntukkan bagi dosen baru Dengan kepangkatan asisten ahli Yang bertujuan untuk mendukung pengembangan keilmuan berbasis program keilmuan Pada program studi Jadi di program studi ini berdasarkan program keilmuan Nah biasanya kalau Apa namanya di prodi itu Ada beberapa Apa minat keilmuan Jadi kan ada kelompok minat ya Kelompok dosen minatnya apa Nanti disitu bergabung nanti dibawa prodi ketika kita mendapatkan hibah ini Maka nanti kita akan prodi apa Prodinya itu akan mendapatkan poin yang tinggi Nah lumayan kalau misalnya ini yang kita Apa artinya paling tiga untuk institusi kita Itu anggarannya sama dengan penelitian pembinaan Nah itu antara 10 juta sampai dengan 20 juta Kemudian ada juga penelitian dasar interdisipliner Nah ini penelitian dasar interdisipliner ini Dengan melibatkan dosen-dosen yang mumpung mengembangkan kajian lintas bidang ilmu Baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun Nah Alhamdulillah kebetulan kami Saya kebetulan kami mendapatkan tim kami Itu mendapatkan yang ini ya Dengan anggaran antara 40 sampai 100 juta Nah biasanya pengalaman kami tahun ini Begitu dilihat Nanti apa namanya judul penelitian Kemudian metode penelitian Langsung mereka tulis disitu berapa Alokasi anggaran untuk penelitian kita Nah jadi seperti itu Sekarang ini sudah beda dengannya lalu Kalau yang lalu kan kita sudah ini Tetapi diberikan kisaran antara 40 sampai 100 juta Jadi bisa ibu berikan anggaran misalnya 99 juta Sampai sekian Yang penting rasional Di dalam pengajuan anggaranya atau RAB-nya Nah kemudian ada juga penelitian dasar integrasi keilmuan Penelitian dasar integrasi keilmuan ini diperuntukkan bagi dosen pada program studi ilmu umum Nah biasanya ada teman-teman Ini biasanya program Apa namanya Perguruan tinggi yang keagamaan Biasanya kan program yang keagamaan teman-teman kita Yang itu mau masuk di mana Bisa dilibatkan di skim penelitian dasar integrasi keilmuan Ini juga dananya lumayan Antara 40 sampai 100 Jadi kalau kami di Tadulako dosen-dosen yang basicnya dari keagamaan Alhamdulillah juga setiap ini sudah dilibatkan dengan bidang-bidang ilmu yang lain Apakah di ilmu sosial atau mungkin di ilmu masyarakat Mereka bisa dilibatkan Karena ada pintunya Untuk mereka yang selama ini Mereka biasanya komplit Kita ini dosen agama mau ke mana Kalau ada di universitas misalnya Kita di mana mau ditempatkan Nah Alhamdulillah sudah terakomodir Bisa di Tadulako sudah ada Bisa dimasukkan mereka di skim ini Kemudian selanjutnya ada juga penelitian terhadapan dan pengembangan perguruan tinggi Ini dananya juga sama 50 sampai 100 Kalau tadi 40 sampai 100 Ini minimal 50 maksimal 100 Jadi biasanya begini Bapak Ibu sekalian Biasanya pengalaman yang kemarin Waktu kami jadi retur itu Kalau dikatakan minimal 50 Memangkatkan itu Jangan dibawahnya Nah kalau ada reviewer yang memberikan Misalnya ini pengalaman ada Beberapa tahun yang lalu Ada reviewer yang memberikan Penganggaran-anggaran itu 37 juta Kalau saya tidak salah Waktu itu PSN Penelitian Strategis Nasional Padahal Disitu Dinyatakan waktu itu PSN masih 100 jutaan Jadi antara 40 sampai 100 juta Maka ada reviewer yang memberikan 37 juta Sehingga oleh tim peneliti Di URT Tadulako itu ditolak Tim penelitinya sendiri menolak Nah itulah yang jadi Waktu Budes Milita datang Waktu itu disampaikan Akhirnya sempat disourcing Refernya itu Karena berarti dia tidak membaca Panduan Bahwa kalau dinyatakan begitu Jangan Diberikan di bawahnya Yang penting Apa yang dia tulis di RAB Itu memang betul-betul Membutuhkan dana Atau anggaran sebesar itu Jadi ini ada Nah Tim untuk penelitian terapan ini Ada 3 kategori Yaitu penelitian berbasis isu strategis nasional Yaitu pembangunan kesadaran keagamaan Nah ini biasanya Apa namanya terkait Apa ada Semacam isu-isu bentrok Atau konflik Nah ini pernah Di Kami ada beberapa judul yang nolos Ini Jadi tapi melibatkan orang sosial Jadi melibatkan dari ilmu-ilmu sosial Waktu itu dari ilmu Apa Fisik ya Sosial ilmu politik Masuk isinya dengan keagamaan Akhirnya mereka lolos Dan itu 3 tahun Jadi harapkan bahwa Memang sekarang Apa namanya Isu-isu keagamaan ini Sekarang kan Juga menjadi trend Kemudian ada Integrasi nasional Dan harmonisasi sosial Nah ini Juga Merupakan scheme Yang terakomodir Dan apa namanya Tema yang terakomodir Di dalam scheme Pendidikan terapan Kemudian ada Pembangunan manusia Dan daya saing bangsa Nah jadi bagaimana Masyarakat kita ini Kita Memberikan satu solusi Yang mungkin Mereka punya Produk-produk Atau mereka punya Apa namanya Sumber-sumber daya alam Yang bisa kita manfaatkan Sehingga Sumber-sumber daya alam ini Bisa dijadikan Suatu Apa Semacam Produk atau apa Yang bisa memiliki Daya saing Kemudian ada juga Pengembangan penelitian Untuk pengembangan penelitian Ini juga Bisa masuk disini Artinya Kalau misalnya Di penelitian dasar Ada penelitian yang Kita sudah dapatkan Dan ini dikembangkan Bisa masuk disini Dan Penelitian Dan pengembangannya Jadi anggarannya Antara 50 sampai 100 juta Nah Kemudian Ada juga penelitian terapan Dan pengembangan Dan pengembangan Nasional Ini anggarannya Mulai naik Jadi Dari 10 20 40 100 50 100 Ini 100 Dan Sampai dengan 250 Jadi Ini merupakan Penelitian yang bertujuan Mengembangkan Dan menerapkan Ilmu pengetahuan Dan teknologi skala Nasional Nah ini Biasanya penelitian Terapan ini Diharapkan Dia berpotensi Untuk mendapatkan Paten Atau Berpotensi Untuk mendapatkan Haki Nah jadi Biasanya Kalau selama ini Yang banyak Peroleh ini Ya ilmu-ilmu Dari Sartre Biasanya ya Jadi Orang teknik Misalnya Ataupun mungkin Orang dari kedokteran Atau mungkin juga Dari ilmu-ilmu Bidang ilmu Lain Yang menemukan Prototype Yang bagaimana Prototype itu Bisa dipatenkan Sehingga Ini akan Apa namanya Memberikan Milih plus Bagi Penelitinya Pun bagi Perguruan tingginya Apalagi Ke prodinya Ya karena Ya karena Kalau kita Ada patent Ya dalam Kalau ada Akreditasi Ada Akreditasi Dari Bank PT Begitu Ada Satu Di situ Paten Diperlihatkan Itu langsung Nilai 4 Ya Nilai 4 Sedangkan Baru saja Dikatakan bahwa Sementara Menunggu Itu sudah Diberikan Poin Yang Lumayan Nah Kemudian Ini juga bisa Penelitian Bersama Atau Kolaborasi Dengan Masyarakat Dan Bisa Penelitian Berkolaborasi Dengan Industri Nah ini Bisa Misalnya Ada teman-teman Kita Yang bisa Kita lanjutkan Atau Bisa Digunakan Oleh Industri Nah Jadi Kalau Ada Temuan-temuan Bapak Ibu Sekalian Yang Kira-kira Oh ini Bagus ya Kalau Misalnya Ini ada Kenokteran Ada Temuan-temuan Yang Kira-kira Hacikan Kita Ini Mungkin Sudah Terbukti Berdasarkan Riset kita Bisa Menemukan Atau Bisa Mengobati Atau Mengambat Penyakit Tentu Sehingga Ini Perlu Dijual Ke Industri Nah Itu Tinggi Apa Bisa Mendapatkan Antara 100 Sampai 250 Itu Hanya Contoh Mungkin Banyak Yang Lain Misalnya Juga Dari Pertanian Misalnya Disini Ada Jurusan Hama Dan Penyakit Kalau Menemukan Suatu Riset Yang Bisa Mengendalikan Suatu Hama Ya Mungkin Kita Bisa Kerjasama Atau Kolaborasi Dengan Industri Apalagi Kalau Sudah Dipatenkan Nah Kalau Dipatenkan Kan Kita Tinggal Mendapatkan Reward Setiap Mereka Gunakan Kemudian Ada Penelitian Terapa Dan Pengembangan Nasional Ini Lebih Tinggi Lagi Sampai 500 Nah Kebetulan Ini Juga Alhamdulillah Kami Dapatkan Tahun Ini Tapi 425 Anggarannya Yang Kami Dapatkan Ini Kakao Jadi Merupakan Penelitian Untuk Mengembangkan Menerapkan Pengetahuan Dan Teknologi Skala Global Yang Dapat Melibatkan Akademisi Manca Negara Dan Dapat Dilakukan Baik Di Dalam Di Luar Negeri Jadi Kalau Kita Bisa Melunik Kalau Di Kami Kemah Ini Ada Beberapa Terutama Alunia Menilar Dari Luar Negeri Itu Sudah Ibu Ayah Ibu Pak Rahmat Siapa Lagi Yang Sudah Mendapatkan Ini Jadi Dengan Melibatkan Teman Teman Mungkin Ada Kenalan Di Luar Sana Mungkin Ibu Bapak Bapak Ibu Dosen Ada Kenalannya Silahkan Yang Penting Mereka Siap Siap Untuk Kita Dananya Cukup Besar 100 Sampai 500 Nah Kemudian Ini Ada Lagi Yang Lebih Tinggi Lagi Ini Sampai 1 Milyar Ini Kemarin Di Kawasan Timur Indonesia Yang Dapat Itu Khas Kalau Saya Tidak Salah Orang Teknik Yang Mendapatkan Perhubungan Jadi Penelitian Ungguran Kolaborasi Terapan Dan Pengembangan Nasional Ini Deskripsinya Dilakukan oleh Dosen Perkuruan Tinggi Dalam Negeri Dengan Berkolaborasi Dengan Penelitian Dosen Perkuruan Tinggi Luar Negeri Untuk Mengkaji Tema Strategis Dan Isu-isu Aktual Global Penelitian 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 Memberikan Ruang Bagi Para Untuk Melakukan Riset Kolaborasi Yang Aspek Keluarannya Dapat Dipublikasikan Di Jurnal Internasional Beroputasi Selama 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 Sudah Tiga Tahun Terakhir Kalau Saya Tidak Salah Ditawarkan Memang Belum Pernah Ada Yang Dapatkan Banyak Yang Mengajukan Tetapi Kalau di Kawasan Timur Baru Unhas Kemudian Di Kawasan Barang Juga Masih Satu Dua Sempat IPB Kemudian ITB Sudah Ada Juga Biasanya Kebanyakan Terkait Kalau Di Unhas Itu Masalah Perhubungan Itu Yang Saya Ingat Mereka Dapatkan Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Dulu Yang Kita Harus Lihat Jadi Sebelum Kita Menulis Proposal Lalu Jenis Proposal Apa Yang Kita Ingin Buat Kita Ingin Lakukan Silahkan Mengacu Dulu Dimana Saya Mau Masukkan Di Skim Mana Dia Karena Apa Bapak Ibu Sekalian Skim Ini Punya Karakteristik Tersendiri Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Baca Di Panduan Ini 11 Tahun 2017 Ya Karena Mulai Dari Kapurnya Itu Sudah Beda Satu Sama Lain Saya Pikir Kita Juga Semua Yang Ada Disini Pasti Sudah Tahu Terapan Bidang Ini Misalnya Bidang Mungkin Orange Ada Yang Merah Ada Pink Ada Putih Ada Yang Putih Tulang Dan seterus Dan seterus Dan nanti Dilihat Karena Apa Kalau Misalnya Kita Salah Kaper Saja Kaper Beda Dengan Skim Yang Kita Mereka Sudah Anulir Tidak Diperiksa Disitu Masalahnya Jadi Memang Betul-betul Kita Harus Cermati Jadi Kalau Tidak Ini Kan Mereka Akan Ini Nah Selanjutnya Bagaimana Kiat Untuk Mendapatkan Dana Pendidikan Ini Oleh Restek Diktif Nah Saya Yakin Bahwa Kita Semua Ini Mendambahkan Ataupun Bagaimana Agar Dana-dana Hibah Yang Ditawarkan Oleh Diktif Ini Kita Bisa Nahi Karena Alhamdulillah Tahun ini Sepertinya Naik Anggaran Pendidikan Itu Walaupun Jumlah Yang Ini Menurun Tetapi Angka Atau Piah Dari Perjudul Itu Sudah Dinaikkan Seperti itu Ya Seperti kami Kemarin Kami hanya Dapat 180 Juta Tahun Lalu 2017 Ini 400 Jadi 425 Jadi Dinaikkan Berdasarkan Apa Namanya Item Item Pekerjaan Yang Kita Akan Lakukan Ya Seperti Itu Nah Disini Saya Nganukan Bahwa Sekarang Sekarang Kita Pesenis Apakah Ketika Kita Menirim Proposal Itu Diterima Bapak Tidak Jangan Dulu Dipikirkan Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Jelas Kalau Kita Tidak Menirim Tidak Akan Pernah Dapat Ya Jadi Bapak Ibu Sekalian Tau Sebelo Pokoknya Kirim Saja Dulu Bapak Ibu Ya Kita Kirim Karena Kami Juga Di Tadu Lapo Beberapa Kawan Kawan Itu Mengalami Penolakan Berkali Kali Tetapi Selalu Diulang Dan Kunci Rahasianya Didiktik Ketika Satu Kali Kita Masuk Insya Allah Sepanjang Itu Kita Perlihatkan Ketika Dimonitoring Ketika Ada Timonet Diperlihatkan Bagus Insya Kita Punya Nama Contoh Ada Pak Jufri Yaitu Beliau Jadi Beliau Pakar Pengabdian Ketika Satu Kali Masuk Seterusnya Insya Kecuali Kalau Kita Tidak Menirim Seperti Itu Pengalaman Saya Dari Tahun 87 Sampai Harinya Alhamdulillah Jadi Setiap Kita Ini Cuma Kadang-kadang Kalau Nama Ini Juga Dari Perhatian Bapak Ibu Sekalian Jadi Ketika Mengajukan Itu Ada Apalagi Sekarang Ini Penelitian Kalau Misalnya Dengan Skim Yang Sama Biasanya Tidak Bisa Dua Nama Baik Sebagai Anggota Ketua Itu Kalau Skim Yang Sama Tapi Cari Skim Yang Beda Tidak Apa Seperti Saya Dapat Diterapkan Tadi Ada Lagi Penelitian Fundamental Tidak Apa Yang Tidak Boleh Kalau Skim Yang Sama Dua Nama Apakah Dia Sebagai Anggota Ataupun Ketua Jadi Satu Saja Kalau Tidak Anggota Yang Ketua Kalau Mau Dapatkan Atau Mau Meraih Penelitian Jadi Dalam Satu Tahun Kita Bisa Dapat Dua Kalau Kita Tidak Punya H H Indeks Kalau Kita Punya H Indeks Dua Itu Bisa Dua Tiga Atau Empat Penelitian Boleh Kalau Sudah H Indeks Kita Dua Jadi Bisa Dua Sebagai Ketua Satu Sebagai Anggota Atau Dua Sebagai Anggota Satu Sebagai Ketua Itu Kalau H Indeks Kita Sudah Dua Jadi Ini Semakin Banyak Kita Melakukan Penelitian Semakin Terekam H Indeks Kita Di Pangkalan Datanya Mereka Kadang-kadang Kita Tidak Kok Saya Sudah Indeks Saya Disitu Padahal Memang Ketika Kita Masuk Di Nenya Diktif Mereka Sudah Kita Sudah Percara Hal Perlu Kita Lakukan Membangun Terek Rekor Dalam Penelitian Ataupun Pengabdian Memang Pengabdian Dan ini Membangun Terek Rekor Kenapa Terek Rekor Ini Penting Bapak Ibu Sekalian Karena Kalau Kita Tidak Punya Terek Rekor Lalu Kita Langsung Penelitian Mungkin Si Penyandar Dana Ataupun Sponsor Ini Meragukan Kebolehan Kita Untuk Melakukan Penelitian Itu Itulah Sebabnya Ada Tadi Kalau Memang Belum Pernah Masuk Dulu Ke Penelitian Dose Pemula Atau Paling Tidak Ikut Dulu Sebagai Anggota Kalau Bapak Ibu Sebagai Anggota Nanti Di Dalam Ini Di Proposal Nanti Di Diodatanya Sudah Ada Nama Kita Jadi Sudah Ada Nama Kita Jadi Langsung ini Nah Kemudian Dari Membang Terek Rekor Bahwa Terbatasnya Terbatasnya Dara Ini Menyebabkan Kita Harus Berkompetisi Berkompetisi Karena Dara terbatas Sementara Pelamar Atau Pengal Apa Proposal Yang Masuk Cukup Tinggi Apalagi Ini Seluruh Indonesia Baik PTN Maupun PTS Tidak Ada Lagi Sekarang Di Pila-pila PTS Tidak Ada Lagi Yang Tidak Yang Penting Kita Perhatikan Cluster Nanti Sebentar Cluster Kita Di mana Perpunan Ini Kita Itu Saja Karena Ada Empat Cluster Cluster Mandiri Utama Madia Dan Binaan Nah Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Karena Dengan Sampai Kita Masih Cluster Binaan Lalu Kita Masuk Yang Bisa Mandiri Bukan Madia Misalnya Atau Utama Itu Biasanya Langsung Tertolak Juga Karena Dilihat Pergeruan Tingginya Kita Kemudian Track Record Ini Juga Meningkatkan Pergulan Diri Karena Dengan Ini Maka Kita Bisa Menuangkan Dalam Tulisan Apa Yang Tunggulan Kita Sehingga Kita Mau Didanai Oleh Sponsor Kemudian Memiliki Track record Yang Memang Harus Apa Namanya Kita Pandai Pandai Mencari Peluang Bagaimana Supaya Rekor Kita Itu Banyak Jadi Bapak Ibu Sekalian Kalau Ada Temannya Yang Ajak Masuk Saja Dulu Ibu Tidak Apa Kan Biasa Aduh Kalau Saya Masuk Disitu Saya Dapat Tidak Jangan Cari Nama Ibu Cari Nama Saja Karena Kalau Sudara Namanya Ibu Di Dalam Biodata Di Dalam CV Sudah Insyaallah Itu Jadi Bahan Pertimbangan Ritual Tapi Kalau Torang Belum Pernah Baru Mau Ini Ya Susah Kemudian Mengajukan Proposal Yang Sesuai Dengan Skim Yang Dikendaki Jadi Ini Yang Saya Katakan Di Awal Makanya Kenapa Saya Tampilkan Skim Penelitian Terlebih Dahulu Masuk Kekian Kekian Karena Jangan Sampai Kita Salah Masuk Kamar Jangan Sampai Penelitian Kita Penelitian Dasar Kita Masuk Di Terapa Ya Seperti Itu Atau Sebaliknya Jadi Seperti Itu Yang Ini Nah Prasyarat Jadi Membangun Trip Rekor Ya Di Sini Bagaimana Syaratnya Untuk Membangun Trip Rekor Ini Itu Bahwa Pengembangan Sejalan Dengan Roadmap Jadi Kita Biasanya Dituntun Untuk Membuat Roadmap Itu Dibangun Dari bawah Dari Dana Kecil Kebesar Itu Dari Dosen Pemula Ya Ya 10 20 Juta Baru Naik Sedikit 40 100 Juta Naik Naik Lagi 100 250 Juta Naik Lagi 100 Sampai 500 Juta Dan Seterusnya Seperti Itu Jadi Disini Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Apa Namanya Syarat Yang Perlu Kita Ketahui Di Dalam Membangun Rekor Itu Pertama Pengembangan Sejalan Dengan Roadmap Artinya Apa Bahwa Roadmap Kita Biasanya Kalau Buat Proposal Disuruh Roadmap Jadi Atau Mungkin Juga Biasanya Mengacu Pada Rift Yang Berkurang Tinggi Kita Kemudian Dibangun Dari Bawah Dari Dana Kecil Jadi Dari Dana Kecil Ke Besar Jadi Jangan Dulu Kita Ini Kemudian Memperbaiki Track Rekor Ke Dana Yang Lebih Besar Jadi Kalau Misalnya Dari Dana 10 Juta Lalu Naik Naik Dan Seterusnya Insya Allah Itu Bisa Kita Rai Nah Tips Dan Trik Pengembangan Track Rekor Jadi Mencari Dana Kemudian Roadmap Jadi Disini Mencari Dana Dulu Kita Mau Mencari Dana Dimana Kalau Di Kementerian Kementerian Ada Tersendiri Kalau Misalnya Lewat Lipi Ada Tersendiri Kita Lihat Dulu Sumber Dananya Kemudian Kulit Kakao Seperti itu Jadi ada Roadmap Dia terbangun Mulai dari Yang dasar Kemudian Yang semi Kemudian Yang advance Lalu yang Selanjutnya Nah itu Yang ini Kadang-kadang Kita salah Membuat Roadmap Ada yang Biasa juga Membuat Roadmap Misalnya Mau penelitian Tentang Apa Ya Apa Kelapa Misalnya Nah Dia Dia Ambil Roadmap Itu Dasarnya Penelitian Yang Orang Jangan Ibu Penelitian Kita Saja Di Dalam Tim Kita Itu Saya Katakan Perlunya Nama Jadi Misalnya Ibu Tiga Orang Bukan Ibu Tapi Timnya Yang Lain Mungkin Ada Pernah Menyentuh Kelapa Kasih Masuk Supaya Terlihat Bahwa Ibu Ini Sudah Terstruktur Penelitian Mulai Dari A Kemudian B C Dan Seterusnya Seperti itu Yang dimaksud Kemudian Meningkatkan Kualitas Jadi Meningkatkan Kualitas Tentu Semakin Kesana Semakin Diarakan Kualitasnya Semakin Bagus Nah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Ini Harus Jelas Suaranya Nah Ini Juga Kadang-kadang Kita Saya Sudah Beberapa Kali Pergi Seminar Hasil Penelitian Begitu Ditanya Apa Luaranya Macam Saya Kalau Saya Ditanya Misalnya Apa Luaranya Oh Saya Menghasilkan Senyawa Bantung Bukan Seperti itu Luaranya Dituntut Itu Produk Hasil Penelitian Kita Tapi Luaranya Itu Outputnya Itu Manuskrip Atau Prototype Buku Hak Atau Paten Dan Seterusnya Atau Jurnal Atau Publikasi Internasional Itu Bapak Ibu Sekalian Di sini Banyak Kita Keliru Jadi Banyak Waktu Apa Namanya Datang Ditanya Luaranya Apa Ibu Langsung Kita Jawab Pasti Bukan Itu Dia Dia Tunjuan Untuk Penelitian Kita Tetapi Yang Diakui Oleh Si Apa Namanya Sponsor Khusus Menyakit Menurut teknik Seperti ini Apalagi Jurnal Jurnal Internasional Yang Berreputasi Makanya Di dalam Penelitian Kaming Ini Bisa Seminar Sampai Ke Negara Manapun Jadi Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengajukan Di dalam Penelit Rap Sepertinya Ajukan Misalnya Saya mau Ikut Seminar Internasional Jepang Misalnya Anggarannya Masukkan Di situ Bisa Jadi Ada Beberapa Teman Yang Sudah Mempentikan Itu Jadi Mereka Keluar Negeri Mempresentasikan Pakai Dana Penelitian Ini Yang Tidak Perlu Minta-minta Di Perguruan Tinggin Yang Susah Nah Ini Susah Bukan Cuma Di Tempat Kami Juga Itu Susah Dan Memang Memang Apa Namanya Diakui Kalau Kita Keluar Negeri Kan Harus Ada Isin Nah Tapi Kalau Penelitian Kita Ini Begitu Ada Invitation Ada Undangan Dari Panitia Sudah Itu Saja Diperlihatkan Tapi Kita Punya Dana Sudah Ada Jadi Kemarin Di Keputanan Ibu Bok Tok Itu Sudah Pergi Kemarin Korea Kalau Saya tidak Salah Itu Penelitian Jadi Dibasukkan Saja Disitu Jadi Enak Bisa Jalan Jalan Ibu Kalau Ini Soalnya Nah Lalu Yang penting Kita Tahu Ketahu Proposal Itu Adalah Ide Yang Harus Dituliskan Dan Dikirimkan Jadi Jangan Sampai Proposal Hanya Ada Di Kepala Disimpan Di Kepala Tetapi Ide Itu Dituangkan Dalam Bentuk Tulisan Bagaimana Cara Menuhankan Dalam Tulisannya Tentu Kita Biasanya Literatur Dulus Jadi Begitu Kita Melihat Ada Sesuatu Fenomena Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Topik Penelitian Tentu Kita Runtuh Data-data Pendukung Data-data Pendukung Apalagi Misalnya Jurnal Atau Mungkin Buku-buku Apa Yang Terkait Negan